oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa saya indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini ya oke baik para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan baternaka oke pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips bagaimana caranya untuk perawatan batang produksi ya supaya biar cepat berbuah tapi bagaimana caranya ikuti terus videonya sampai habis biar enggak simpang siur informasinya oke sebelumnya jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan baternakan ya oke baik nah ini tanaman madu deli usia 50 hari setelah tanam ya 50 hari setelah tanaman tanam ini saya mau melakukan apa namanya pembuangan daun-daun tua atau tonas air dan lain sebagainya nah perlu diketahui jadi pertama jadi terkait dengan perawatan cabang produksi ya yaitu pertama pembentukan cabang produksi di usia dini yaitu ketika sudah kita tanam kita pilih batang-batang yang akan nanti menjadi batang produksi nah saya menerapkan 2323 nah ini dilihat ini batang utama kemudian terpecah menjadi tiga ini sebenarnya ada banyak nanti disesakan tiga kemudian dari tiga ini nah jadi tiap satu batang ini kemudian bercabang lagi saya sisakan dua sebenarnya ada banyak kemudian saya sisakan dua saja kemudian tumbuh lagi nah tumbuh tunas lagi dua sebenarnya ada banyak saya sisakan dua dan begitu seterusnya jadi tiga dua tiga dua jadi teorinya seperti itu jadi tidak terlalu banyak jangan sampai empat lima dibiarkan semua nanti tunas atau batang produksinya apa namanya lamban lambat untuk berkembang nanti karena memenuhi nutrisi banyak cabang jadi itu tadi yang pertama yaitu pembentukan cabang produksi di usia dini jadi tiga dari tiga ini muncul lagi dua muncul lagi dua muncul lagi dua dan seterusnya nah ketika ada tumbuh tunas susulan di daerah sini di daerah sini di daerah sini itu wajib dibuang itu namanya tunas air nanti dicek secara berkala ya enggak sekali dibuang kemudian dibiarkan sampai nanti tua enggak jadi dicek secara berkala jadi tunas air itu pasti tumbuh ya jadi dua minggu sekali di cek nanti kebanyakan tumbuh tunas air lagi tumbuh tunas air lagi nah itu nanti menghambat pertumbuhan batang produksi jadi diserap oleh tunas air ini nutrisinya nutrisinya diserap oleh tunas air nah sehingga lamban atau lambat jadi batang produksi lambat untuk bertumbuh jadi yang disisakan perlu diketahui yang disisakan adalah tunas ujung kalau pembentukan pembentukan batang produksi kalau dari awal ini jadi yang disisakan ada tunas ujung jadi pengen pembentukan tunas produksi baru ya ini nanti disini muncul tunas lagi biasanya ada tiga empat bahkan ada yang lima nanti dibuang disisakan dua atau satu ini kan sudah banyak ini nah biar tidak terlalu rimpu nah kemudian yang kedua yang kedua yang kedua adalah ini dari daun daun tua ini dibuang daun yang bertempat di batang tua yang warnanya coklat seperti ini ini dibuang ya ini dibuang seperti ini dibuang ini dibuang ini batangnya sudah coklat sudah tua ini dibuang dibuang nah seperti ini kemarin di awal ya sudah saya buang ini kemarin masih hijau nanti satu bulan kemudian sudah coklat nah daun yang bertempat di batang yang sudah coklat ini dibuang nah ini dibuang semuanya dibuang yang daun tua yang bertempat di batang yang sudah tua atau sudah coklat seperti ini dibuang ya oke yang masih hijau batangnya masih hijau jangan nanti ada waktunya lain lain waktu ini dicek secara secara berkala ya jadi satu bulan kemudian yang hijau ini sudah membesar sudah berkembang dan akan coklat atau tua dan yang ujung ini sudah mempunyai tunas baru akan memanjang ini waktunya untuk pembang atau pemridilan pembuangan daun tua yang bertempat pada batang tua nah seperti ini nah sudah ya nah nanti kemarin atau pas awal-awal saya buang daunnya yang sekitaran sini ini masih hijau satu bulan kemudian nah sudah ini sudah menjadi coklat ini harus dibuang daunnya yang bertempat di bagian sini nah begitu juga seterusnya tujuannya apa tujuannya biar matahari bisa masuk matahari bisa masuk jadi membuka pori-pori kambimnya membesar batangnya berkembang sehingga batang ini akan cepat berkembang akan cepat bermembesar sehingga tadi batang-batang sekiranya sudah sudah kuat untuk menopang buah nah ketika kita rangsang pembuahan ini insyaallah sudah memuncul bunga di titik-titik yang kita tentukan di titik-titik bekas daun tua yang kita buang paham ya nah seperti itu nah dan acara yang nomor tiga yaitu pengecekan ya pengecekan dari tunos air atau pemilihan untuk pemilihan batang produksi seperti yang saya terangkan tadi disisakan dua kemudian buang daun-daun yang sudah tua jadi pembentukan batang produksi dimulai dari sejati ini kemudian pembuangan tunas air pembuangan daun-daun yang bertempat di batang tua atau daun tua oke baik seperti itu dan hasilnya nanti batang akan cepat membesar akan cepat membesar dan berkembang dan akan cepat berbuah jadi tanaman ini batang-batangnya kokoh jadi ingat sisakan dua saja di ujung ini dua kemudian ini pecah lagi menjadi dua dan ini pecah lagi menjadi dua ini percabang lagi disisakan disisakan atau kalau sudah terlalu rimbun disisakan satu saja jadi tumbuh tumbuh tunas banyak disisakan satu kalau sudah terlalu rimbun oke seperti itu ya dan bisa kita lihat hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini jadi tanaman matahari bisa masuk ke dalam bisa masuk ke dalam batang-batang menjadi kokoh membesar berkembang dan akan menjadi kokoh ketika nanti waktunya untuk berbunga nanti berbunga di tempat atau titik-titik yang ditentukan tadi jadi kalau buah itu bertempat di batang-batang produksi ada batang-batang yang besar batang-batang seperti ini nanti buahnya itu akan menjadi bagus buahnya kualitasnya lebih bagus daripada ketika bunga itu bertempat di ujung-ujung karena sudah rimbun tidak ada perawatan batang sehingga bunganya muncul di ujung-ujung di ujung muncul bunga ujung-ujung muncul bunga kemudian jadi pentil buah nanti kualitasnya beda beda dengan bunga atau buah yang bertambat di batang-batang produksi jadi seperti itu jadi tidak asal-asal dan ini saya kombinasi tanaman maduda ini saya kombinasikan dengan citra jadi bisa sambung sisip atau topworking atau sambung pucuk juga bisa seperti itu nanti ketika ini sudah besar dan ini nanti sudah pecah tunas kemudian tumbuh nanti satu tanaman itu ada dua jenis ketika berbuah berbuah apa namanya ketika dua-duanya berbuah nanti kan unik nanti ada buah yang warnanya hijau madudali hijau ada yang buah citra itu buahnya berwarna unik nanti bisa oke baik terima kasih cukup sekian tips tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat